Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja ketika kalian menonton video ini Ini untuk pembacaan energi zodiac kamu terkait Hal-hal apa yang masih bisa kamu ubah dan tidak bisa kamu ubah di tahun 2021 Ini general, saya pastikan tidak akan cocok untuk semua Zodiac yang terkait dengan pembacaan energi pada video kali ini Yang baru bergabung jangan lupa di subscribe Aktifkan notifikasi loncengnya dan subscribe juga channel Katika Jika kamu menyukai pembacaan Perjalanan Twin Flame Baik, kita akan melihat energi zodiac kamu Hai Scorpio, Sun Moon dan Rising Ini untuk Scorpio General Tentang apa yang masih bisa kamu ubah dan tidak bisa kamu ubah di tahun 2021 Di akhir tahun 2019 Saya juga buat video seperti ini Kamu boleh cek Dan saya rasakan ini sangat worth it untuk teman-teman Agar kamu bisa review kehidupan kamu Sepanjang 2020 ini dan langkah apa yang harus kamu lakukan di 2021 Terkadang ada manusia yang tersugesti dengan cara fikirnya yang keliru Misalnya berada dalam situasi mandek, tersiksa, terbebani Tapi tersugesti dengan fikiran bahwa ini karma lah Atau takdirlah Jadi banyak hal-hal yang sesungguhnya kamu belum pahami dalam kehidupan kamu sendiri Mungkin saja pembacaan ini bisa membantu kamu untuk menyadarkan situasi kamu Jika ini resonate dari awal sampai akhir Semoga bermanfaatnya untuk Scorpio Sun Moon dan Rising Pembacaan ini ada korelasinya dengan prekognisi 2021 untuk Libra Kamu tonton videonya yang sudah saya post ya Tonton juga video pembacaan cara membaca Moon dan Rising kamu Dan kalau kamu dengar suara saya sedikit aneh Ya saya sedang batuk Scorpio Sun Moon dan Rising Ada 3 of Pentacles 10 of Pentacles Wow Page of Pentacles Ada 3 of Wands Nine of Cups Age of Swords Dan di bottom of the deck ada The Chariot Scorpio Scorpio sepertinya prosesi kehidupan kamu Jika ini sudah kamu alami Ini adalah sesuatu yang secara tiba-tiba Jadi kamu ini dipaksa atau ditekan Untuk melakukan sesuatu secara tiba-tiba Akan ada prosesi di mana kamu harus mengambil keputusan segera Atau mengambil langkah baru dalam kehidupan kamu dengan segera Tidak lagi menunda-nunda atau tidak terlalu berpikir panjang Ya karena disini dibutuhkan sifat praktis kamu untuk menyikapi sesuatu yang datang ini untuk segera mengambil tindakan Dan The Chariot ini juga ini merupakan tangkangan ya Jadi resikonya mungkin tidak terlalu kamu pikirkan Jadi kalaupun ada resiko ke depan ya Ini harus siap juga untuk kamu Hadapi Terkait dengan Three of Pentacles Disini tentang uang dan pekerjaan Ten of Pentacles juga tentang uang dan pekerjaan Saya merasakan disini ada suatu kegiatan pekerjaan atau bisnis Yang sedang kamu kerjakan Dan ini mendapatkan perhatian beberapa orang Dan mereka menyukainya Dan saya merasakannya ini adalah Maaf ya, sebentar Ini adalah jalan kamu untuk menuju keberhasilan Ada Ten of Pentacles Banyak pencapaian yang bisa kamu dapat dari apa yang sudah kamu kerjakan ini Ten of Pentacles ini kan berbicara tentang pencapaian Dan pencapaian itu bisa dibuktikan dengan Finansial yang seimbang Finansial yang stabil Jadi kalau kamu melihat orang dan orang lain itu meyakinkan kamu Kamu akan melihat finansialnya, gayanya Stylistnya Contohnya aja di Instagram ya Atau di media sosial lain Itu orang-orang yang sering update Stylist terbaru Liburan yang sesering mungkin Itu followernya akan banyak Daripada Akun-akun yang memberikan pendidikan Contohnya saya lihat gram Mereka itu orang-orang yang Ya saya katakan Mempertunjukkan gaya hidupnya Dan banyak orang yang menyukai Nah seperti itu Jadi Mayoritas di Indonesia Akan menyukai Atau banyak yang akan follow Kehidupan Sosialita Kehidupan orang-orang yang Ya menunjukkan kemewahan Action Atau kata-kata yang Keluar dari mulutnya dengan tegas Padahal itu terkadang gak ada isinya sama sekali Terlepas apakah itu untuk membuli Ataukah untuk mengagumi Ataukah untuk menjadi motivasi Terlepas daripada itu Intinya ada materi Material yang ditunjukkan Nah disini Itu kita ambil sebagai Tarik ulur ya Bahwa Finansial Adalah salah satu faktor Menunjukkan kepercayaan diri seseorang Dan kepercayaan orang lain kepada dirinya Oke Dan libra kamu mendapatkan itu Di 2021 Jika kamu belum mendapatkan 2020 Ya 2021 kamu menunjukkan itu Tekuni saja apa yang sedang kamu kerjakan saat ini Di 2020 Jangan menyerah Kalaupun banyak tantangan Itu adalah rintangan Untuk menuju keberhasilan Gak ada sesuatu itu bisa Mudah digapai Kamu mau naik ke kelas 2 SD aja Perlu ujian Belajar keras dan bekerja keras itu ada Dan kamu disini Di cerit penuh tantangan Tekuni aja Karena saya rasakan disini Ten of Pentacles sudah nunggu kamu Keberhasilan Mungkin kamu bisa membeli rumah nantinya Mobil Ataupun ya apa yang kamu inginkan Di 2021 Tapi ini tergantung Dari kerja keras kamu ya Oke Jangan terpana dengan keberhasilan yang sedikit Sudah Pamer misalnya Atau Sudah menunjukkan eksistensi Padahal Ya itu membuang waktu kamu Eksistensi di awal Itu Sebenarnya gak berguna Ya Dan ada Pesho Pentacles Mungkin kamu akan menetapkan Perjalanan ya Fikiran kamu disini Pengen liburan Kamu sudah menetapkan Rencana-rencana Atau memang kamu disini Akan diarah untuk Bepergian Maksud saya Untuk traveling Ada beberapa perjalanan Yang harus Atau yang akan kamu jalani Oke Jadi disini sudah ada maps ya Sudah ada peta Jadi Libra kamu ini Seperti diberikan Sebuah Peta Ya Dan kamu tinggal mengikuti Aja jalurnya Kemana yang Sudah Diarahkan Jadi Ini seperti petunjuk Kamu selalu mendapatkan petunjuk Atau memang kamu sudah punya Petunjuk itu Untuk Berjalan ke depannya Menuju Pencapaian kamu Ya Dan dengan Pesok Pentecaus Disini ada Three of Wands Saya merasakan Kamu meninggalkan Meninggalkan situasi Atau orang Yang sudah Tidak mendukung kamu Jadi mungkin Di masa yang lalu Kamu tetap bersama Atau tetap Care dengan Orang-orang yang mendukung kamu Yang tidak mendukung kamu Maksud saya ya Karena kamu kasihan mungkin Atau kamu merasa Ya Dia pernah berjasa Di dalam kehidupan kamu Tapi saya rasakan Kedepannya Disini Three of Wands Menunjukkan bahwa Kamu siap meninggalkan mereka Kamu siap kehilangan Satu tongkat Di dalam kehidupan kamu Tapi kamu merasa nyaman Nine of Cups Ya Kamu akan kehilangan Beberapa orang Yang gak sepaham Dengan kamu Yang gak mendukung kamu Tapi ternyata Itu memberikan kamu Kenyamanan luar biasa Dalam kehidupan kamu Oke Ada Ace of Swords Ace of Swords Maksud saya ya Disini Ada Belenggu Entah ini Belenggu Terkait dengan Ikatan kamu Dengan seseorang Atau terkait dengan Cara fikir kamu Yang Belenggu ini Harus kamu lepasin Oke Terkait dengan Apa yang tidak bisa Kamu rubah Dan apa yang masih Bisa kamu rubah Disini yang tidak bisa Kamu rubah Adalah Three of Wands Mungkin kamu sudah Meninggalkan orang-orang Yang gak sepaham Gak satu vibrasi Gak satu frekuensi Atau yang gak mendukung kamu Bisa jadi ini Siapa saja Pasangan kah Sahabat Teman Atau pekerjaan disini Ya Pekerjaan yang membuat Kamu terikat Sementara kamu masih Memiliki sumber lain Dari kegiatan kamu Saya cop kamu Misalnya Nah ternyata Apa yang saat ini Kamu harapin Untuk bisa memberikan Kamu keberhasilan Bukan itu Yang membuat kamu Naik ke puncak Ten of Pentekos Tetapi adalah Apa yang Sudah kamu kerjakan Tetapi ini Mungkin disepelekan Oleh orang lain Atau mungkin Kamu juga menyepelekan ini Ya maksud saya Gak terlalu sepele Artinya Kamu gak gitu berharap Dari hasil ini Ya gak apa-apa deh Ini cuma sampingan saya Ternyata dari sampingan itulah Kamu mendapatkan Ten of Pentekos ini Rezekinya gak kamu duga Oke Ya jadi situasinya Apa yang sudah kamu lepaskan Yang sudah kamu tinggalkan Kamu sudah berjalan nih ya Sudah kamu tinggalkan Jangan lihat lagi ke belakang Kamu sudah Memiliki petunjuk Untuk melanjutkan Rencana-rencana Kehidupan kamu ke depan Ya Scorpio Maksud saya Kalau saya ada Sebut Zodiac lain Mohon maaf ya Ini Scorpio Karena tadi Barusan saya membaca Energi Libra Kemudian ke Scorpio Oke Dan Hal-hal yang Masih bisa kamu rubah Adalah Age of Swords ini Ya Jadi Apapun yang membelengkuh Fikiran kamu Entah itu sugesti Yang saya katakan tadi Mungkin kamu tersugesti Dengan situasi Oh mungkin ini takdir saya Mungkin ini karma saya Ini harus kamu lepasin Karena belenggu inilah Sebenarnya yang membuat Kamu terikat Tidak bebas Tidak Membuka diri Takut Terhadap perubahan Di dalam kehidupan kamu Dengan hadirnya Age of Swords Artinya setelah ini Bisa saja Kamu akan mendapatkan Perubahan besar Di dalam kehidupan kamu Jangan biarkan Kamu terbelenggu Dengan cara fikir kamu Oke Kamu harus terbebaskan Dari belenggu ini Karena ini masih bisa Kamu rubah Artinya Kalaupun saat ini Kamu terbelenggu Dengan cara fikir kamu Inilah karma Inilah takdir Itu harus kamu lepas Masih bisa kamu Rubah Yang tidak bisa Kamu rubah adalah Jika kamu sudah Meninggalkan seseorang Atau jika kamu Belum melepaskan Sesuatu disini Saya merasakan Jika ini resonate Dari awal Kamu akan meninggalkan Sesuatu disini Dengan hadirnya Three of Wands Kamu tahu Kamu membutuhkan Dia Tapi Ya kamu ngerasa Tidak ada dia Juga hidup kamu Lebih nyaman Sehingga kamu ngerasa Yaudah dia Tidak apa-apa Mungkin kamu nanti Akan nemu gantinya Terkait mitra kerja Misalnya Terkait dengan Kehilangan sesuatu Misalnya uang Tapi saya rasakan disini Kalau uang Tidak banyak jumlahnya Karena disini Tenok pentekos itu Kamu Seperti hilang satu Datangnya banyak Kamu tidak perlu terlalu khawatir Yes of Wands Tindakan Dan disini Two of Wands Tapi kebalik Oke Oke Scorpio Korelasikan dengan Pembacaan Energi Scorpio Prekognisi 2021 Yang sudah saya post Coba kamu lihat Mana yang cocok Mana yang memang Harus kamu ubah Dalam kehidupan kamu Mana yang tidak bisa kamu ubah Karena Kalau disini Three of Wands ini Tidak bisa kamu ubah Artinya ini yang terbaik Untuk kamu Kalau kamu memaksa Untuk tetap bertahan Dalam orang Dalam situasi Bersama dengan Orang-orang Yang membuat kamu Tidak bisa berkembang Dan tidak bisa membuat Kamu nyaman Bisa jadi Kamu akan Mandeknya ke Edge of Swords Ya Itu bisa jadi Karena kamu kan disini Tersugesti dengan Takdir Dan karma Sehingga kamu Tidak berani untuk keluar Jika kamu meninggalkan Maka ini tidak terjadi Oke Tapi jika kamu tetap Maka ini bisa terjadi Dan kenyamanan Yang kamu dapatkan Ini bisa saja Tidak terjadi Jika kamu disini Tetap pada Hubungan toksik Misalnya Mitra kerja yang Gak enak Gak nyaman Misalnya Jadi intinya adalah Kenyamanan Ketenangan batin Dan ketendraman fikiran Oke Libra Saya pikir Sorry Libra lagi Scorpio ya Maaf Scorpio Terima kasih Saya pikir cukup Sampai disini Karena Ten of Pentacles Juga tadi ada di Libra Ya Libra dan Scorpio Saya rasakan disini Energinya cukup kuat Dan Ada Persamaan Antara Energi kamu Dengan energi Libra Sangat kuat Kesamaannya Oke Mungkin kamu disini Ada yang Sunnya Libra Moonnya Scorpio Misalnya Atau ascendannya Scorpio Atau sunnya Scorpio Ascendan kamu Libra Disini Ada kaitannya Kuat Saya rasakan Oke Terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa di like Comment Share Video ini Nantikan video selanjutnya Yang ingin deep reading Kamu boleh Personal reading berbayar Ada lawan whatsapp Di deskripsi video Nantikan video selanjutnya Salam hangat penuh cinta Bye